banyak tugas, mau skripsi gitu ya, itu pasti kalau mentalnya terganggu ya udah nyantai, males-malesan penting depresi, diem aja di kamar gak dikerjain apa-apa mager, coba kalau positif oh saya kerjain, benar salah yang penting saya berani dulu salah nanti urusan nanti, salah revisi salah revisi, kan gitu welcome to OM Metro Podcast podcastnya OM Metro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam acara OM Metro Podcast podcastnya OM Metro kali ini bersama aku Indah Adha yang akan menemani bincang-bincang kita hari ini halo Sobat Sivika kali ini tim podcast menghadirkan salah satu kaprodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro itu kaprodi dari bimbingan konseling Bapak Hadi Pranoto selamat datang Pak terima kasih lho Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi disini khususnya di informasi yang mengenai program studi bimbingan konseling boleh Pak silahkan perkenalkan diri dan kesimpulannya saat ini apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Hadi Pranoto MPD Ivo Fit kebetulan saya diamanahi sebagai kaprodi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Metro kesibukan pastinya kita yang ngurusin mahasiswa untuk saat ini untuk kegiatan-kegiatan lainnya nanti sepertinya dengan mahasiswa kita akan mengadakan seminar nasional dalam waktu dekat ini di bulan Juli di bulan Juli benar oke oke baik baik Pak oke Pak boleh dong Pak dijelaskan secara singkat mengenai program studi bimbingan dan konseling yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro oke boleh sekali bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Metro itu memang sebenarnya prodi yang sudah lama saya saya ini ya saya pahami kenapa zaman Budi saya ya Budi saya aja dulu BK itu kan peralihan dari bimbingan penyuluhan BP BP dan nomenklatur berubahan nama dari BP menjadi BK pada era tahun 70-an 80-an dulu kan BP kemudian BK UM Metro pada tahun 1997 ya 22 September 1997 itu berdirilah bimbingan dan konseling dari BP beralih ke BK kemudian bimbingan dan konseling yang membedakan dari program studi lain yang ada di BK ya BK di Indonesia istilahnya di BK UM Metro ini selain akreditasinya sekarang sudah unggul ya pastinya sudah unggul berkat kerja keras tim ya pastinya enggak saya sendiri pastinya dengan tim dan dosen-dosen profesional yang terdahulu yang sudah mengembangkan dari BP menuju bimbingan dan konseling ya BP itu bukan BP-BP-an ya tapi tapi bimbingan penyuluhan kalian pasti dulu pernah main BB-BP-an ya pasti yang putri-putri gitu kan ya nah bimbingan penyuluhan kemudian beralih menjadi bimbingan konseling BK UM Metro juga sudah berdiri berarti kurang lebih 25 tahun lebih ya dari 97 gitu kemudian sudah unggul dulu juga pada saat tahun 2018 BK UM Metro terakreditasi A oleh BAN PT BAN PT itu berarti kan Badan Badan Akreditasi Nasional ya 2018 sampai dengan 2023 menjadi satu-satunya Prodi BK tingkat PTS Sumatera itu BK UM Metro kemudian untuk saat ini kan terakreditasi oleh lembaga kependidikan mandiri Lamdik ya sekarang unggul ya satu-satunya program Sudi BK yang terakreditasi unggul di Provinsi Lampung nah itulah informasinya terkait tentang BK UM Metro kemudian apa sih bedanya dari BK UM Metro dengan BK yang lainnya nah ini ciri kita adalah disini karena kita memang tidak hanya menjadi guru BK saja gitu ya kita bagaimana menciptakan supaya menjadi motivator kemudian pekerja sosial iya konselor pastinya itu yang utama ya kemudian dia juga nantinya bisa bekerja di rehabilitasi sosial dan dia juga kita ada yang unik lagi apa itu Pak just money dan olahraga iya itu gimana Pak nah itu ada kita ada yang disebut di lab kita adalah counseling fitness nah inilah yang menjadi pembeda kita oh iya Pak aku pernah nonton di Youtube kayaknya Pak iya counseling fitness ya itu kita ciptakan di tahun 2016 pada saat dulu kurikulum KKNI ya dari makanya adalah mata kuliah yang kita akan bedakan dengan universitas lain yang tidak ada di berguruan tinggi lain itu adalah counseling fitness satu-satunya di Indonesia di Prodi BK yang ada di UMH itulah bedanya dengan BK lain yang ada di Indonesia oke Pak berarti memang Prodi BK ini termasuk salah satu Prodi yang tertua di kampus gila ya Pak iya bisa jadi begitu karena tadinya dari BP menjadi BK sudah lumayan lama juga dan calon-calon mahasiswa nantinya pasti sudah bisa merasakan keunggulan-keunggulan yang akan ada di BK UMH oke Pak kalau jalur-jalur yang ada untuk mahasiswa yang ingin mendaftar di BK itu ada apa saja ini bagus sekali Mbak pertanyaannya pasti mereka itu di BK UMH ini apa hanya jalur reguler saja tidak ini kan penting banget harus diketahui mahasiswa baru khususnya calon-calon Mabah BK 2024 apa saja jalur-jalurnya yang pertama kita ada jalur reguler pastinya untuk mahasiswa reguler berarti mahasiswa fresh graduate yang lulus SMA langsung daftar kemudian ada apa lagi jalur non-reguler untuk kelas karyawan kita juga ada kita buka ada ada kelas karyawan kemarin tahun kemarin juga sudah ada yang mendaftar tahun ini juga ada sudah tanya-tanya memangnya jalur kelas karyawan itu kita sediakan secara blended learning blended itu berarti antara daring dan luring di weekend kan kerjanya Senin sampai Jumat biasanya kita bisa fasilitasi untuk yang kelas-kelas karyawan kemudian yang gak palah penting lagi ini sangat ditunggu-tunggu jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau ini sangat karena sudah diakui sera juga kita di BKW Metro dengan bekerjasama dengan LPM dulu ya sudah diakui pastinya bisa kuliah cuma satu tahun sampai dua tahun wah kepo ini ya satu tahun itu gimana harus ada tanda-tanya ini kan kok bisa kuliah di BKW Metro kok satu tahun sampai dua tahun aja syaratnya kalau misalnya yang satu tahun yang satu tahun dulu yang satu tahun ini kita rekognisi pembelajaran lampau berupa transfer 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 nilai nah itu gimana transfer misalnya mahasiswa yang tadinya tinggal skripsi aja udah DO tinggal skripsi aja tapi udah DO ini ya di garis bawahi tinggal skripsi aja DO DO baik di BKW Metro atau di BK lainnya misalnya di BK mana ya di Indonesia dia tinggal skripsi aja tapi DO DO kan sayang tuh kita bisa transfer kita layanin di BKW Metro cuma satu tahun enak gak tuh enak banget daripada gak ada ijasa ya kan kita rekognisi aja iya satu tahun kemudian yang dua tahun gimana nekepo juga pastinya ya kan dua tahun nih gimana ini di BKW Metro nah ini pastinya untuk semua jurusan sekolah iya kerjanya apapun boleh lanjut punya sertifikat sertifikat pengalaman misalnya pelatihan kemudian kerja ya di bidang apapun nanti akan kita rekognisi menjadi dua tahun enak kan udah punya pengalaman apapun pelatihan-pelatihan seminar-seminar kita akui semuanya jadi dua tahun aja kuliah dengan RPL berarti beda yang ada bedanya yang satu tahun itu harus dari BK iya yang satu tahun itu dia harus BK direkognisi misalnya kalau yang yang dua tahun ini lain BK boleh ya misalnya beda S1 pendidikan ekonomi S1 KPI aduh saya pengen di BK nih ya dua tahun dua tahun aja dua tahun aja kalian misalnya udah dapet S apa gelar kalian SOS SOS ya oh saya pengen SPD nih SPD counseling nih BK nih jadi saya mau lah rekognisi pembelajaran lampau dua tahun aja gitu iya enak kan jadinya ya iya dengan adanya sebenarnya dengan adanya RPL ini yang diuntungkan calon mahasiswanya banyak sekali keuntungannya dengan adanya rekognisi pembelajaran lampau kalau gak ada kan gak bisa begini ini termasuk apa sih Pak apa baru gak sih RPL ini iya kalau dulu zaman dulu namanya adalah konversi kelas konversi tapi sekarang di namanya beda ini ya beda apa namanya peraturan lah gitu ya jadi namanya rekognisi pembelajaran lampau ya baru-baru kita tahun lalu sudah mengadakan mulai tahun lalu sudah ada rekognisi pembelajaran lampau ya di UM jadi beberapa prodi yang sudah bisa RPL kita mengadakan RPL gak hanya prodi BK aja kok di UM Metro tapi BK UM Metro kita mengkhususkannya begitu satu sampai dua tahun gitu jadi kan kita sudah sempat membahas tentang keunggulan yang ada mungkin yang jadi pertanyaan calon mahasiswa apa Pak jalur beasiswa yang bisa dipilih di Prodi BK jalur beasiswa pastinya ada tafis Quran ya kan pasti itu karena kita di Universitas Muhammadiyah ada jalur tafis Quran kemudian ada jalur prestasi prestasinya itu ada akademik dan jalur non-akademik kemudian beasiswa dari lazismu ya lazismu dan KIP 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 kita karena unggul memang kita kuotanya tidak terlalu banyak ada juga KIP gitu untuk beasiswanya ya Mbak jadi kalau sudah unggul itu dikurangnya atau gimana ya sepertinya untuk yang unggul-unggul itu dikurangi kuotanya jadi dialihkan yang yang memang akreditasinya di UM Metro sudah bagus-bagus semua gitu ya sudah baik baik sekali gitu ya di UM Metro sudah akreditasi institusinya juga sudah baik sekali pasti gak rugi dong saya juga alumni BKUM Metro gitu kan ya jadi saya bangga dengan Alma Mater sendiri oke baik kalau terkait dengan mata kuliah yang ada di Prodi BK itu yang utama apa aja pak? mata kuliah yang utama pastinya kalau bimbingan counseling kita harus membahas tentang counseling teori pendekatan counseling gitu ya kemudian layanan counseling perorangan atau individu kemudian bisa juga dengan counseling kelompok counseling kelompok dan bimbingan kelompok itu adalah yang harus dan wajib bisa dipahami oleh mahasiswa kalau nanti mereka tidak bisa memahami tentang ilmu counseling nanti apa bedanya dengan guru mata pelajaran yang lainnya gitu pastinya counseling dan ilmu psikologi juga kita pelajari jadi kalau yang tertarik oh gak lolos nih di psikologi bisa ngambil DBK kita juga belajar tentang psikologi gitu oke pak apa sih pak sebenarnya yang membedakan antara counseling dengan psikologi pak? iya kita kan ada psikologi ada psikolog konselor psikiater itu pasti ada beda pasti itu yang akan ditanyakan ya ranahnya kalau counseling ini permasalahannya masih dalam tahap wajar normal belum pada gangguan jiwa kita ada namanya referral referral itu alih tangan kasus ya kita manusia biasa ngapain sih kita udah dikasih tempat-tempatnya masing-masing oh counselor ini loh masalah yang harus ditangani oh ini loh psikolog oh ini loh psikiater referalkan saja udah gangguan jiwa alihkan ke psikolog psikolog gak mampu lagi alihkan ke psikiater berarti memang ada iya ada tingkatannya masing-masing kalau kalian misalnya ada punya masalah masalahnya itu misalnya masih bisa ditangani oleh konselor kenapa enggak berarti konselor itu termasuk langkah awalnya iya betul untuk dalam counseling itu screening awal oh masalahnya masih bisa enggak ini perlu ke psikolog enggak ini kalau masih dengan konselor bisa kenapa enggak kalau membicarakan prospek kerja lulusan dari BKI itu apa prospek kerja yang pertama pasti alumni BKUM ini sudah terserap di berbagai instansi baik negeri maupun swasta PNS kemarin yang P3K itu udah banyak sekali keterima dari tahun ke tahun itu kita banyak terserap di negeri ya instansi negeri ASN kebetulan juga ada yang kalau bekerja mereka itu tidak hanya jadi guru BK tadi saya bilang di awal tadi ya tidak hanya jadi guru BK saja jadi bisa jadi HRD jadi motivator ya terus kemudian karena adanya counseling fitness mereka bisa di tempat olahraga kebugaran gitu ya nah jadi kebetulan yang spesifikasi untuk counseling fitness memang saya sendiri juga yang menciptakan dan mengembangkan supaya anak-anak itu sadar bahwa olahraga itu penting dan itu tanpa tanpa ada kesadaran diri self-awareness juga dia mereka gak akan namanya oh iya saya sadar nih untuk berolahraga nah begitu jadi ya itulah prospek kerja kita fleksibel dan luas bisa kemana aja jadi gak perlu takut-takut aduh guru BK gak hanya jadi guru BK aja bisa kemana aja di kantor oke kewirausahaan ya Pak bisa iya bisa karena ada entrepreneurship juga jadi ada mata kuliah BK kewirausahaan kita ada kita ciptakan saya juga berwirausaha jualan kenapa malu jadi mahasiswa pun gak boleh malu saya juga jualan gak malu karena kita kan halal jadi mahasiswa BK bisa siap-sigap dimanapun tempat kerjanya ya betul kita ciptakan begitu jadi gak gak rugi kuliah di BK UMH oke Pak apa di program studi BK ini memiliki program sertifikasi atau pelatihan khusus Pak untuk mahasiswanya kalau untuk pelatihan khusus kita lebih kepada bagaimana kita menjadikan nanti mereka asistensi ya asistensi misalnya laboratorium gitu ya mereka ada pelatihan khusus bagaimana nantinya ketika dunia bekerja seperti ini misalnya kan kita juga ada ruang podcast counseling juga podcast BKUM Metro itu bagaimana nanti mereka menciptakan bagian berbicara di depan publik kamera karena berbicara di depan kamera yang begini kalau tidak terbiasa pasti susah bahasa anak sekarang jelibet gitu ya mulutnya ya susah kita berbincang berkata-kata menyampaikan ide gagasan aspirasi itu tidak mudah jadi mereka kita ciptakan ayo kita berlatih di lab kita yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri dan potensi apa potensinya mengembangkan dirinya apa bisa digembangkan di lab BKUM Metro dari seminar nah itu juga kita latih mahasiswa untuk bagaimana mereka kecakapan setelah jadi mahasiswa nantinya bagaimana untuk bekerjanya begitu memang banyak sekali skill-skill yang bisa diajarkan diajarkan kita karena di HMJ nya ya himpunan mahasiswa jurusannya kan namanya GCC Guidance Counseling Community mereka bisa mengembangkan bakat minat potensinya mereka disitu sebagai mahasiswa wadahnya ya gitu kan ada bidang-bidangnya koordinator bidangnya olahraga dakwah kemudian ada juga di bidang kesehatan kemudian di bidang apalagi itu ya sampai dengan seni nah itu ada ada di bidang-bidang memang benar-benar lengkap sekali kebetulan mahasiswa BK kemarin alhamdulillahnya gol PPK Ormawa ya alhamdulillahnya dan dibimbing oleh dosen kita Pak Irvan Musni MPSI ya dia adalah psikolog kita juga di BKUM Metro itu kita saling bersinergi tanpa adanya sinergi antara mahasiswa dan dosen kita tidak bisa namanya mengembangkan talentanya mahasiswa dan bagaimana ranah mereka itu cocoknya dimana bidangnya gitu tadi kan sempat disebutkan ada lab lab BK iya lab BK betul Pak bisa gak sih kalau misalkan di luar pro di BK ini kita mau konseling boleh banget di profil BKUM Metro bisa dilihat di Youtube BKUM Metro itu udah ada kita menjelaskan bahwa lab BKUM Metro itu bisa digunakan oleh gak hanya mahasiswa di UM Metro aja tapi masyarakat umum pun boleh menggunakan itu sebenarnya kita itu punya guys punya tapi kan kadang-kadang mereka kalian malu gitu ya malu ketika punya masalah masalah ataupun bukan masalah kita melayani gitu ya konsultasi layanannya gak hanya layanan konseling tapi layanan konsultasi juga kita layani gitu tentang layanan karir gitu ya masa depan kita juga melayani tinggal dipilih mana mau dengan siapa konsultasinya kita sediakan di lab kita bisa lah kapan-kapan boleh boleh banget oke Pak ini ada pertanyaan tambahan Pak boleh boleh bagaimana orang tua dapat membantu anak-anak mereka yang mengalami masalah mental atau emosional sekarang itu lagi gencar-gencarnya yang namanya mental health ya kesehatan mental karena emosional yang terganggu bagaimana itu karena anggapan-anggapan yang yang menjadi mereka pikiran-pikiran yang sangat negatif iya akhirnya mereka depresi yang akhirnya belum belum dilaksanakan sudah ngeluh duluan ya kan makanya saya selalu selalu mengatakan kepada mahasiswa mahasiswa jangan mengeluh tapi mengolah kalau ngeluh apapun gak akan terjadi tapi kalau diolah kertas ini kalau diolah bisa berubah menjadi apa tapi kalau ngeluh ya begini aja diletakkan begini saja nah itu saya selalu menekankan kepada mahasiswa seperti itu dan kemudian mental health atau kesehatan mental itu kalau secara menanggulanginya ya bisa dengan tadi salah satunya berolahraga ya kan melakukan aktivitas-aktivitas positif kenapa saya mengatakan berolahraga karena olahraga itu penting bisa meningkatkan hormon endrofin hormon endrofin itu apa hormon kebahagiaan ya jadi gak usah takut mental saya terganggu atau gimana tadi pikirannya harus selalu positif positif thinking kalau pikirannya negatif aja pasti pening pasti pusing dan akhirnya terganggu mentalnya kalian nih misalnya yang semester-semester akhir banyak tugas mau skripsi gitu ya itu pasti kalau mentalnya terganggu ya udah nyantai males-malesan penting depresi diem aja di kamar gak dikerjain apa-apa mager coba kalau positif saya kerjain benar salah yang penting saya berani dulu salah nanti urusan nanti salah revisi salah revisi kan gitu tuh pesen untuk kakak-kakak yang semester akhir gitu ya jangan jangan mentalnya terganggu tapi selalu mengolah jangan mengeluh oke pak pertanyaan selanjutnya nih pak boleh bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah saat ini kan marak nih pak bullying-bullying terjadi di sekolah pak ya bullying di sekolah itu sebenarnya mengatasinya dengan cara ya tadi guru kita bekerja sama dengan guru BK juga iya guru BK di sekolah kita bisa memberikan sosialisasi kemudian memberikan materi tentang bimbingan klasikal apa sih bahaya bullying gitu kan kita tidak bisa memaksakan bullying ini seperti ini ini loh ada undang-undangnya fakta di lapangan ya gak ada tapi itu memang tadi kesadaran diri setiap anak karena anak-anak itu ya biasa tuh namanya mengejek karena bullying itu gak hanya verbal non-verbal juga pun ada gitu jadi jadi untuk mengatasinya tadi untuk saat yang preventifnya ya pencegahannya di awal ya tadi kalau di sekolahan lewat guru BK nya memberikan layanan bimbingan klasikal tentang bahaya dari bullying tersebut gitu kadang kan anak-anak bercanda-bercanda iya bercandanya kelebihan jadinya kelewatan alhasil mereka insecure ada yang sampai main fisik bullyingnya itu kan jadi sampai dia gak mau sekolah lagi dan mengakibatkan dia keluar atau dia depresi sebenarnya bully ini luar biasa sekali dampaknya ya sampai kadang-kadang yang klien-klien yang counseling itu akibat bully itu mereka sampai ya tadi menarik dari kehidupan sosial takut gitu kan ya jadi memang harus diberantas dari bully ini jangan kan anak-anak kalian pun iya kan di kampus juga ada gitu jadi memang kesadaran dirilah bagaimana kita bisa menghargai orang lain ya menghargai orang lain sebelum kita tahu kok kita membully diri dia tangannya itu satu nunjuknya bully itu kan tapi kan tiga ke kita jadi intropeksi lah ya setiap yang membully ya ini kan bully nih kamu nih misalnya nih satu nunjuk dia tiganya ke kita yang artinya kita harus intropeksi iya nyalahin orang ternyata tiganya ke kita kok iya kan gitu oke berarti memang peran guru bimbingan dan konseling ini penting banget di sekolah-sekolah sangat penting di sekolah-sekolah karena guru BK itu yang anggapan-anggapan adalah polisi sekolah itu sebenarnya tidak benar gitu kan ya guru BK itu sangat luar biasa membantu mahasiswa mengembangkan potensi gitu ya tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah gitu ya yang tidak bermasalah pun harus ditangani oleh guru BK supaya prestasinya semakin tinggi tadi ada fungsi pengembangan misalnya dia sudah berprestasi bagaimana prestasinya tetap ditingkatkan dan dia tidak sombong nah itu kan ya itu tugas guru BK jadi bagaimana ilmu itu bisa berbaur dengan semuanya soalnya kan dulu pertama kenal BK itu di SMP apa ya Pak ya kenalnya kan oh guru BK nih supaya marah-marah doang iya itu manggilnya anak-anak yang bermasalah doang takut kan nah itu adalah persepsi miskonsepsi miskonsepsi anggapan guru BK tadi polisi sekolah yang galak yang suka menghukum padahal guru BK itu adalah sahabat siswa gitu ya di sekolah sahabat siswa bagaimana helping for all gitu ya menolong semuanya tapi memang guru BK itu ya bukan dewa tadi kan ya bukan segala-galanya yang serba bisa ya sama manusia biasa gitu ya manusia biasa kalau bukan ranahnya BK ya referalkan aja misalnya ada masalah gaib masa guru BK nya mau wah bisa nih ya bisa rawang-rawang gitu jadi peramal dan gak mungkin kan ya wah guru BK bisa semuanya nih ya enggak ada kasus tentang misalnya narkoba itu kan sudah bukan ranah guru BK lagi direferalkan pembunuhan misalnya ya referalkan ke polisi nah gitu tadi itulah gunanya jadi kalau tahu ilmunya kita paham gak semuanya ke guru BK gitu oke Pak kembali lagi nih Pak ke konselor nah bagaimana sih Pak peran konselor itu membantu seseorang untuk mengatasi masalah ya sangat sangat berperan sekali kenapa saya bilangkan begitu ketika seseorang memiliki permasalahan ya pastinya ketika masalah itu adalah keste apa itu keste efektifan sehari-hari yang terganggu ya keste menjadi kes keaktifan sehari-hari nah ya yang tadinya terganggu dia punya problem punya masalah yang sangat mengganggu diri pribadinya ya karena ketika seseorang punya masalah itu ya tadi gak fokus semuanya gak fokus makan gak enak tidur gak nyenyak bingung apa yang pikirannya kacau iya pikirannya kacau jadi apa yang mau disegerahkan ini nah dengan adanya konselor itu bisa memandirikan memandirikan klien atau konseli memandirikan bagaimana ketika proses konseling itu kan akan ada namanya proses tanya-jawab konseling interview konseling itu wawancara konseling kan beda dengan wawancara biasa nah itu nanti dia akan terbuka yang pastinya ketika dia mengungkapkan permasalahan yang terjadi yang dia alami terbuka tidak ditutup-tutupi kan takut biasanya orang ya wah ini orang ini ember nih gitu kan ya cocok gak ini saya bisa menceritakan nah kalau dengan konselor kan kita juga ada asas kerahasiaan disitu terbuka setelah terbuka semuanya undang-undangnya disampaikan nah nanti akan tahu oh ternyata disini permasalahannya dan ditanyakan kembali kepada konselinya bukan konselor yang memberikan solusi tapi diri konseli itu sendiri nah yang punya masalah siapa berarti mana yang konselinya iya yang konselinya atau kliennya yang punya masalah dia bisa menarik konselor akan menarik permasalahan-permasalahan dia ada clarifying banyak ya teknik-teknik dalam konseling gitu ya jadi yang pada intinya berpusat pada konselinya itu sendiri nanti dia jawab oh iya memang saya yang salah jadi dalam proses konseling itu gak boleh konselor mengatakan kamu salah ya jadi dia merasa ini akan terbuka menyeritakan permasalahannya gak takut gitu berarti setiap konselor itu pasti ada etika nilai-nilai yang harus diperhatikan ada norma dan etika dalam proses kode etik ya tadi kode azas-azas dalam proses konseling itu tadi harus dipahami jangan hanya tahu teorinya aja misalnya ada asas kerahasiaan ada asas kesukarelaan nah misalnya nih ketika konseli datang dia tidak suka rela untuk mengikuti proses konseling maka proses konseling itu dihentikan kenapa ya bercuma lagi yang gak suka rela dipaksa misalnya mbak siapa tadi mbak indah mbak indah datang ke konselor disuruh andi misalnya terpaksa gak terpaksa pak gak mau kan lah kok gak suka rela ngapain harus suka rela tadi selain dia rahasia suka rela terbuka ada asas kegiatan melakukan proses konselingnya dan sampai dengan asas tuturian dayani banyak kode etik yang harus perilaku ya pastinya ya karena kan ketika konseling tadi saya bilang konselor juga bukan dewa yang bisa nerawang semuanya walaupun kita kan pakai ilmu semua itu pakai ilmu jadi gak asal-asal ada teori pendekatan konselingnya teori pendekatan konseling itu dari ilmu-ilmu psikologi oh ini masalah apa nih misalnya saya beri contoh ini gambaran gak kuliah ya kita hanya memberi gambaran-gambaran umum aja misalnya ini masalahnya tentang masa lampau berarti kita pakai psikoanalisis nah gitu jadi ada ada oh kita memandang permasalahan itu gak berbagian-bagian berarti menggunakan pendekatannya gestal dan masih banyak lagi kalau pengen kuliah ya gabung aja ke BKUM Metro nanti diajarin itu semua sama dosen-dosen kita yang profesional pastinya ya tadi kita lupa juga di BKUM Metro kan dosen-dosennya juga udah ada profesor ada doktor-doktornya juga kita sudah ada mumpuni ya sudah banyak iya walaupun saya juga belum doktor gitu ya doakan semoga bisa nanti calon doktor menyusul bapak-bapak yang lain sudah menjadi doktor oke pak selanjutnya pak gimana pak teknologi ini bisa membantu dalam proses bimbingan dan konseling sangat membantu sekali karena kita juga ada media dan TI dalam BK gitu kan ada prosesnya bagaimana kita mengembangkan IT mahasiswa juga penelitiannya kita arahkan ke sana karena ada IPTEC juga gitu ya ilmu pengetahuan dan teknologi dari bimbingan dan konseling itu ya wajib ada penelitian kemarin juga ada mahasiswa menggunakan cyber counseling aplikasinya kemudian ada yang berbasis multimedia macam-macam karena mereka juga ketika proses counseling kita bisa menggunakan media saat ini sudah banyak sekali ya media yang bisa digunakan platform-platform yang bisa kita unduh atau setidaknya kita juga mahasiswa kita arahkan untuk menciptakan mengembangkan untuk risetnya itu kita enggak hanya metodologi penelitiannya itu kuanti atau kuali saja tapi R&D menghasilkan suatu produk dan kita arahkan supaya mengarah ke hak cipta gitu jadi antara mahasiswa dan dosen nanti ada hak ciptanya gitu mantap mantap oke pak kalau kita berbicara tentang masa depan ya masa depan kanseling di Indonesia ini kedepannya akan seperti apa pak untuk masa depan ya kok di Indonesia sepertinya karena karena saya di perguruan tinggi ya harapannya pasti kita harapannya kita berharap semoga nantinya BK di Indonesia ini benar-benar maju gitu ya benar bisa benar-benar helping for all gitu ya menolong semuanya enggak hanya ke siswa ke masyarakat tapi secara secara utuh lah jangankan jangankan nasional tapi kalau bisa internasional gitu kan jadi kita dikenal sampai dengan kancah internasional harapannya begitu karena memang sekarang yang pimpinan asosiasi kita asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia juga udah berusaha berjuang keras gitu ya untuk memajukan bimbingan konseling di Indonesia nah harapannya dari kita juga nantinya bisa bisa terserap di internasional semoga apa yang diharapkan ini bisa segera terwujud amin oke pak selanjutnya nih kayaknya udah disiapin ya nih enggak ada nih ya kalau adik-adik nih ya ada yang tertarik oke pak boleh dong kasih sarannya untuk calon mahasiswa yang tertarik mengambil jurusan BK calon mahasiswa BK yang tertarik tadi keunggulan-keunggulan BK itu sudah jelas gitu ya dosennya yang pertama di BKOM Metro itu profesional sangat keren dan milenial pastinya dan sangat bersahabat dan jargon kita juga kan BKOM Metro ada jargonnya kita kasih tau ya ke adik-adik calon mahasiswa kita harus karena kita ada jargon di BKOM Metro itu adalah ready to be smart kreatif and friendly konselor nah itu jadi jargon itu dulunya sebenarnya ada cerita dulu dari jaman masanya Kaprody nya kakak kita kebetulan juga pak dokter Agus Wibowo MPD dulu juga yang menjabat sebelumnya Kaprody itu ya itu gimana nih kayaknya BKOM Metro perlu ada ciri khas jargon juga gitu ya nah sambil tidur pak Agus Wibowo itu nih ya mikirin ya sambil tiduran gitu di lab gitu kan apa oh ini ketemu siap gitu kan menjadi yang cerdas pintar kreatif jadi di BKOM Metro itu tidak hanya pintar saja tidak hanya cerdas saja tapi kita juga harus kreatif kemudian dan bersahabat sangat friendly gitu kan nah itulah ciri di BKOM Metro yang nantinya semoga ketika sudah lulus dari BKOM Metro bisa ilmunya berwawasan global luas kemudian kreatif ya kertas ini bisa jadi sesuatu hal yang menarik tadi karena jiwa entrepreneur tadi kemudian friendly pastinya bersahabat dengan semuanya dan sosialnya selain akreditasi unggul tadi ya pastinya unggul juga gitu satu-satunya di Provinsi Lampung bisa dikepoin lah di media sosialnya BKOM Metro wisata virtual bisa diklik di Google BKOM Metro langsung keluar nanti website-nya paling di atas itu BKOM Metro disitu dikepoin semuanya ada disitu lengkap di website BKOM Metro Youtube-nya juga ada BKOM Metro kemudian Youtube Conseling Fitness juga ada gitu ya bisa dikepoin disana Instagram-nya pun ada kepoin semua kita media sosial ada semua gitu jadi gak perlu bingung-bingung yang disebutin oleh Pak Hadi tadi bisa teman-teman langsung cari iya langsung terus kemudian jangan lupa setelah kepo udah tau langsung klik daftar online penmaru.umetro.ac.id bisa langsung daftar kesana atau langsung datang ke gedung HI nanti dibantu pastinya ya dengan staff-staff yang keci di penmaru disana oke Pak terakhir nih Pak boleh di Pak kasih pesan khusus untuk calon mahasiswa yang memilih program studi pesan khusus pesan khusus untuk calon mahasiswa BKOM Metro gitu ya pastinya jangan menyerah ketika kalian tidak keterima di perguruan tinggi negeri pasti karena karena ada nih banyak nih ya nanti ya pengumuman ya pengumuman setelah seleksi perguruan tinggi negeri nih ya mereka galau gitu ya gak keterima kemana ya kemana gitu ya ke BKOM Metro gitu ya bimbingan konseling OM Metro lagi tetap kembali kesana ya Pak gak bimbingan dan konseling OM Metro lagi kenapa kesitu masalah yang tadinya penat menjadi sesuatu hal yang bisa membahagiakan dan membahagiakan itu bagaimana ya nanti ketika bertemu dengan dosen-dosen yang profesional tadi di BKOM Metro pastinya ya di BKOM Metro bahagia gak gak ini ya dosen-dosen di BKOM Metro itu sangat bersahabat tadi makanya kita friendly tadi tugas-tugasnya gak usah takut tugas terus mengolah jangan mengeluh tadi ingat diolah jangan mengeluh terus masuk ke BKOM Metro ya tadi ya masuk ke BKOM Metro kemudian nanti bertemu dengan kakak-kakak yang hebat pastinya kakak-kakak BKOM Metro dan bisa saling sharing ilmu dan pengalaman bersama kami oke mantap sekali terima kasih loh pak untuk sharing-sharingnya hari ini sama-sama Pak prodi bimbingan dan konseling baik si BKOM Metro itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Hadi Pranoto selaku kak-prodi bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Metro sampai jumpa di kesempatan lain dengan topik-topik yang berbeda saya Indah Adha pamit undur diri dan sampai jumpa di UM Metro Podcast Podcast-nya UM Metro